Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat berjumpa kembali dengan saya dalam Dikladaring e-modul Matematika Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara kita membuat sampul secara online. Jadi untuk membuat sampul ini kita tidak perlu menginstal atau memasang software tertentu di laptop kita. Cukup kita mengandalkan layanan online atau daring namun gratis. Oke layanan apa yang bisa memberikan itu kita akan menuju ke sebuah website atau laman dengan url postermywall.com. Ini perhatikan nama url-nya adalah postermywall.com. Oke kita enter. Nah ini tampilan dari laman postermywall.com yang menyediakan layanan dan gratis membuat cover atau membuat sampul. Kalau kita belum punya akun kita bisa mendaftarkan terlebih dahulu atau register tapi kalau kita sudah punya akun kita tinggal login. Kita coba ada-ada ini pilihan bahasa Indonesia ya. Tidak ada kayaknya ini. Oh tidak ada. Oke kita lanjut ya. Setelah kita berhasil login di web postermywall.com maka bila kita ingin membuat sampul maka klik menu create design. Nah ini sudah ada beberapa template yang sudah disediakan. Kita tinggal milih apa yang kita suka. kita lihat-lihat dulu mana yang kita suka. Ini ada beberapa template yang sudah disediakan oleh laman tersebut ya. Oke misalkan kita klik yang ini. Masih ada pilihan ya. Oke kita klik yang ini ya. kita tunggu beberapa saat. Kemudian klik customize template. Oke masih loading. Nah sudah muncul. berikutnya ini kita akan mengatur ukurannya. Arahkan ke sebelah kanan. Di sini ada size ya. Klik aja ikon pilihan pensil ya. Nanti akan muncul beberapa pilihan warna. Pilihan ukuran ya. Ada pilihan ukuran. karena ini sampul maka kita pilih saja A4. Kemudian ini ada pilihan landscape atau portrait. Kita pilih yang portrait saja. karena ini sampulnya nanti memang berdiri bukan-bukan mendatar ya. Kemudian kita klik resize. Nah oke. Sekarang tinggal kita edit mana-mana yang kita hapus. Ini teks-teks yang tidak perlu kita hapus saja ya. Tinggal klik kemudian klik tombol delete. Oke kita hapus. ya yang tidak perlu kita hapus ya. Kita hapus satu per satu ya. Sampai yang tidak kita perlukan ini habis ya. Tinggal tersedia background sama beberapa aksesoris yang mungkin berupa garis lengkung. atau garis lurus atau kombinasi warna dan lain sebagainya. Nah oke cukup ya. Nah sekarang kita memberikan tulisan sesuai kebutuhan ya. Ini ada menu namanya text. ini untuk menambah tulisan. Ini ada layout. Ini ada clipart semacam di word itu ya untuk memberikan gambar-gambar khusus. Ada juga foto kalau kita mau menambah gambar. Oke kita pilih text dulu. Disini ada plain text. Ada fancy text ya. Kita pilih yang fancy. Plain text ini modelnya biasa. Sudah begitu bagus tapi kalau fancy ini menarik. Kita klik aja add fancy text. Nah disini ada pilihan. Ada retro, candy, steel, gradient, techno dan sebagainya. Nah nanti setelah kita pilih salah satu dari model ini. Kita juga akan diminta memilih model lanjutannya. Misalkan kita pilih Techno ya. Nah setelah pilih Techno ini default. Nah nanti ini bisa kita ganti modelnya lagi ya. Misalkan kita pilih yang ini ya. Nah atau yang koda misalkan. Atau pilih yang apa yang dinner. Maka ini model-modelnya akan tertampil di sebelah kanan. Oke kita mau pilih yang Oke ini yang di poster black. Nah oke. Misal ini apa ya. Statistika. Oke kemudian ini warnanya bisa kita ganti kalau kita mau ya. Ini adalah gabungan atau gradient dari beberapa warna. Ini bisa kita ganti kalau kita nggak suka dengan warna yang seperti ini ya. Misal ini kita ganti ya. Kita klik aja color. Nah kita ganti apa. Kita ganti ungu misalnya ya. Kita ganti ungu. Nah akan berupa jadi ungu. Kemudian klik add fancy text. Nah kalau kita nggak mau model lurus. Lurus ini modelnya straight text. Ini bisa kita ubah juga modelnya. Apa namanya. Lurus atau lengkung bagaimana. Coba kita model yang ini yang curve up. Misalnya kayak apa. Nah seperti itu ya. Atau nggak mau curve up. Mungkin mau yang curve down. Nah seperti itu. Oke kita kembali aja ke straight text. Nah kalau kita sudah yakin modelnya lurus atau lengkung. Kemudian warnanya sudah sudah kita mantap maka kita tinggal add fancy text. Nah sudah muncul. Nah kita tinggal geser-geser dimana ditempatkan. Kalau memang ini dirasa kurang besar tinggal kita geser. Bojok kiri atas atau pojok kiri bawah. Terserah. Yang penting di sudut-sudut ini. Empat bawah sudut ini bisa kita gerakkan. Sehingga membesar atau mengecil. Bisa juga ini kita putar ya. Kita putar. Nah kita putar ya. Bisa menghasilkan sekian derajat tergantung mau kita. Oke kita buat lurus aja ya. Oke misalkan disini statistika. Oke kita lagi membuat text. Fancy text. Misal pilih outline. Nah ini misalkan i. Wah i-nya ini nggak mau kecil ya. Oke kita ganti aja ya. Kita ganti. Kita ganti. Oke gradient. Gradient. Ini kita pilih koda misalkan. Nah ini warnanya mungkin kalau nggak suka bisa kita ganti ya. Nah kita ganti ini silakan. Oke close. Kemudian add fancy text. Nah ini kurang ano ya. Kurang kap ya nggak. Apa namanya text-nya. Bisa kita juga edit disini text-nya ya. E-module matematika misalkan. Nah kita besarkan. Oke. Oke. Sip. Ini juga perlu kita besarkan dan sesuai. Oke. Oke. Berikutnya kita tambah logo misalkan ya. klik foto untuk menangkan logo ya. Kemudian kita klik add from my photos. Nah ini foto-foto yang pernah saya unggah. Jadi sudah ada tersedia gambar yang pernah kita unggah. Nah otomatis tersimpan di laman poster maywell.com. Kalau logo ini belum ada atau gambar yang kita ingin belum ada maka kita bisa upload foto. Klik saja upload foto. Nah ini ada logo SMA saya. Kemudian saya open. Nah sudah terunggah. Nah. Oke. Kita pasang disini misalkan ya. Nah. Sekarang kita coba pasang logo MN. Oke. Kita klik foto. Add from my photo. Ini belum ada logo MN. Kita upload foto. Kita cari logo MN. Ketik ya Pak. Logo MN. Nah ini sudah. Open. Nah. Oke. Klik. Nah. Oke. Logo MN sudah. Masuk. Kita pasang berdampingan misalkan ya. Oke. Seperti ini. Logo MN sudah bersanding. Oke. Tinggal melengkapi. Nah. Nama. 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 Oke. Kita pilih. Pania Outline aja dah. Oke. Kita pilih. Nah. Oke. Kita pilih warna. Kita pilih warna. warna. Nah. Anak biru aja ya. Oke. Kemudian. Klik Advansi. Oke. Ini penulis ya. Ini penulis ya. Kita pilih. Ini modul. Nah. Apa lagi ya. Logo sudah. Penulis sudah. Materi statistika sudah. Kalimat imodul juga. Sudah. Oke. Ini sekarang bisa kita simpan ya. Kita simpan. Klik Shift. Nah. Ini bisa langsung kita. Download ya. Bisa langsung kita. Download. Klik Download. Kemudian. Free Download ya. Klik Free Download. Klik Close. Nah. Ini perhatikan. Sudah. Ter-download. Perhatikan. Di sebelah kiri bawah. Sudah. Ter-download. Oke. Setelah. Itu. Kita bisa menggunakan. Sampel. Yang sudah kita desain secara online. Dan sudah kita download. Selanjutnya. Nanti bisa kita gunakan. Di cover atau sampel. I-modul yang sudah kita buat. Oke. Saya pikir sampai disini. Mudah-mudahan. Dapat dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dieler Caatih. selamat menikmati